Kenapa rame? Karena biasanya disini tuh banyak yang jualan makanan, terus disini ada apa namanya? Halo, selamat datang di channel aku, Tukan Turing Motor. So, jadi inilah kelanjutan dari keliling Jogja Park. Berapa ya? Aku lupa. Dan ini aku, posisinya lagi ada di alun-alun utara. Dan kita akan masuk ke alun-alun selatan. Mari kita ikutin saja. Jadi seperti ini kondisi di alun-alun utara Jogja. Dan itu lagi ada pembangunan ya. Kalau pada video sebelumnya itu kan belum ada pembangunan seperti ini. Ada yang kalian bisa lihat itu mungkin ya. Ada pebatuan pasir-pasir. Nah, jadi disini tuh lagi pembangunan pagar. Jadi alun-alun utara itu mau dibuat pagar supaya lebih bagus secara tampilan gitu. Oke, sekarang kita jalan ke arah alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Dan aku memilih jalannya dari sini. Jadi ini posisinya ke arah timur. Oke. Oke, kita masuk ke arah timur dari alun-alun utara. Dan selanjutnya kita ke kanan. Kita ke kanan. Karena posisi alun-alun utara. Alun-alun kidul masukku itu di bagian selatan alun-alun utara. Jadi disini cukup terasa sih aura-aura bangunan-bangunan lama kan daerah keraton soalnya disini. Jadi ini cuma lurus aja. Sampai nanti di persimpangan belok kanan. Jadi disini banyak simpang sebenarnya. Banyak perempatan. Dan kadang kalau belum terbiasa memang akan membingungkan. Sehingga harus pakai maps gitu. Dan aku juga termasuk orang yang belum begitu banyak hafal jalan di daerah sini. Tapi kalau untuk ke arah alun-alun kidul sendiri aku sudah tahu sih. Masih terasa segar cuy. Oke, sekarang kita masuk ke kanan. Iya nggak sih? Iya benar sekali. Ini masuk ke kanan. Ada tandanya ini nih. Kalian bisa lihat aja tandanya. Seperti pada video sebelumnya aku mengatakan bahwa alun-alun selatan itu lebih rame daripada alun-alun utara. Tapi tentunya ketika malam ya. Karena kalau ya siang atau pagi hari tetap aja sih nggak rame gitu. Kenapa rame? Karena biasanya di sini tuh banyak yang jualan makanan. Terus di sini ada apa namanya. Ya itu loh. Ada pohon beringin itu. Nah nanti kalau kita lewatin pohon beringin itu. Katanya bakalan apa gitu. Aku juga kurang paham. Tapi ya gitulah. Tapi susah juga ternyata untuk melewati pertengahan. Kan pohon beringinnya ada dua itu. Dan ternyata susah banget melewati di tengahnya. Nggak tahu kenapa. Jadi kita keliling-keliling dulu ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!